Bapak-bapak semuanya selamat malam dan selamat beraktifitas salam budaya Terima kasih sudah berkunjung di channel youtube Masih Larus Banyuwangi Kali ini Masih Larus Banyuwangi akan mengenalkan salah satu kuliner khas dari Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur Dan juga terluas di Pulau Jawa Menyajikan berbagai macam kuliner khas Kabupaten Banyuwangi Salah satunya adalah rujak Ada banyak rujak yang ada di Kabupaten Banyuwangi Ada rujak jingur, ada rujak soto, ada rujak gelang, ada rujak serut Dan beberapa jenis rujak yang lain Nah untuk kali ini Masih Larus Banyuwangi mengenalkan salah satu kuliner khas di Banyuwangi Namanya rujak gelang Jadi rujak gelang ini merupakan salah satu kuliner khas Kabupaten Banyuwangi Yang berasal dari Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Merupakan salah satu tempat penghasil ikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi Yang cukup besar dan sangat potensial ya Nah rujak gelang ini memiliki keunikan dibanding rujak-rujak yang lain Kalau misalkan di tempat yang lain rujak buah Itu biasanya ya bumbunya ya itu-itu saja Buah dicampur dengan cabai dan gula merah Biasanya dan dikasih sedikit asem, garam dan sebagainya Tapi kalau di Banyuwangi, kalau rujak gelang ini ada tambahan bumbu Yaitu adalah kuah pindang Mungkin teman-teman akan bertanya Pasti rasanya amis Nah justru dengan rasa amis itulah yang menjadi ciri khas dari rujak gelang Kuah pindang yang dipadukan dengan dua buah segar Akan menambah cita rasa yang luar biasa dan nikmat di lidah Kita coba bagaimana rasanya rujak gelang Rasanya pedas-pedas manis dan ada rasa-rasa amisnya Buat teman-teman yang pengen mencoba Bisa datang di Banyuwangi atau bisa mencoba sendiri Resepnya ada di internet banyak teman-teman resep Bagaimana cara membuat rujak gelang Nah teman-teman bagaimana Anda mau mencoba Ayo datang ke Banyuwangi Pasti Anda ingin kembali Jangan lupa klik like, share, subscribe dan komentar Terima kasih dan salam budaya